Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wa ala amma ba'd Bagaimana agar kita awet dalam pertemanan kita khususnya di grup WA Inilah yang akan menjadi renungan kita pada kesempatan kali ini Yang pertama, niatkan bahwa kita menjadi anggota grup dalam sebuah komunitas WA Itu untuk bersilaturahim Luruskan niat Kalau itu niat kita, maka beberapa hal yang terjadi di antara anggota grup kita Maka insya Allah itu hanya dinamika dan bumbu-bumbu saja Tidak akan mudah kemudian kita menjadi kecewa, apalagi sakit hati Nah, yang kedua, pahami bahwa kawan kita yang sudah kita kenal sekian puluh tahun Kemudian pada akhirnya ketemu Dalam perjalanan hidupnya boleh jadi akan mengalami beberapa hal Yang akan berbeda dengan seperti yang sebelumnya kita kenal Nah, untuk itulah menjadi penting untuk berempati Atas apa yang dirasakan oleh setiap orang dalam anggota grup itu Dan yang ketiga, akhirnya yang penting Bagaimana petunjuk agama Agar kemudian kita bisa awet menjadi anggota grup itu Di surah 57 ayat 23 Tentu itu tidak spesifik Tapi kita dapat ambil pelajaran pentingnya dari ayat itu Yaitu apa? Tidak putus asa kalau kita gagal Dan tidak berbangga diri kalau kita berhasil Apa pelajarannya ini dalam konteks kita bersosial di grup WA? Yaitu, manakala kita ingin menyampaikan dakwah Menyampaikan hal-hal pelajaran penting dalam anggota grup kita Maka jangan kecewa kalau sekiranya mungkin tidak ada yang memberikan respon Atau bahkan jangan berkecil hati Kalau mungkin orang menanggapnya negatif Toh niat kita sudah benar Cara kita sudah benar Sebaliknya, kalau ada yang memberikan likes, jumpol yang banyak Jangan berbangga diri Toh pada hakikatnya, kebaikan dan kebenaran Yang kita posting itu adalah dari Allah SWT Jangan kecewa kalau tidak ada yang likes Tapi jangan berbangga diri Kalau banyak yang memberikan pujian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh